Intro Intro Alih-alih membeli, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disebut memilih untuk melakukan perbaikan beragam jenis pesawat tempur RI. Hal itu terkait faktor harga dan efektivitas waktu. Juru bicara Wakil Presiden RI, Mas Bukti Baitloui, mengatakan perbicaraan ini terungkap saat Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, menerima kunjungan Prabowo di kediaman Dinaswa Pres pada Menteng, Jakarta Pusat. Selain soal alutsista, kedua pihak juga membahas tentang program National Food Estate. Pada pertemuan itu, lanjutnya kedua pihak membahas program perbaikan seluruh alat utama Sistem Senjata 3 Matra TNI oleh Kemenan. Prabowo juga menyatakan langkah terbaik untuk membenahi alut sista TNI adalah melalui perbaikan. Pembelian alut sista akan memakan waktu lama dan tidak bisa instan dilakukan. Selain kebijakan pertahanan, Prabowo melaporkan perkembangan pembangunan Food Estate yang rencananya akan dibuka di Kalimantan. Sebelumnya, Prabowo sempat dikritik berkait rencana pembelian pesawat jet tempur bekas Eurofactor Tifon dari Austria. Selain perawan kecelakaan, pembelian pesawat jenis ini dimilai hanya menghambilkan keuangan negara karena tidak sinkron dengan peralatan yang ada. Tidak ketinggalan ada pertimbangan biaya perawatan besar serta tidak sesuai dengan amanat UU Industri Pertahanan yang mementingkan pembelian alut sista dalam negeri. Presiden Jokowi sendiri sebelumnya mendorong Prabowo untuk belanja alut sista, terutama dari dalam negeri, untuk mendengrak penyerapan anggaran dan ekonomi dalam negeri. Terima kasih telah menonton!